Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Elia Gustina nah seperti biasa di video kali ini juga aku mau membicarakan atau membahas tentang berita-berita TKW terupdate dan terkini gak terkini gak terupdate lah ini membahas berita-berita gitu aja kan kadang ada orang yang di Indonesia juga gak tau Facebooknya suara BMI atau tentang kabar-kabar TKW kan gak tau gitu ya kalau jadi TKW itu ada senengnya ada dukanya gitu lah ya sama sih di Indonesia juga ada senengnya ada dukanya namanya hidup gak mungkin seneng terus dan gak mungkin duka terus gitu teman-teman nah sekarang langsung aja ya kita membahas pokok bahasan pertama ini ini aku membahas tentang belut liar dalam arti kata belut liar itu seks kemaluannya majikan gitu jadi namanya belut liar sampai dengan seorang pembantu atau TKW yang menjaga anak di Hongkong tapi dia itu sebenarnya mau memberi pelajaran si anak karena masih kecil juga mungkin sekitar 4 tahunan tapi salahnya tuh dia di jalanan jadi kesannya kalau orang lokal atau orang Hongkong sini yang atau orang Hongkong sini yang lihat itu kesannya dia kayak apa ya kayak mengacuhkan gitu lah mengacuhkan gitu jadi gak bagus karena itu di di publik maksudnya di wilayah publik orang ramai kalau misalnya mau memberi pelajaran untuk anak majikan gitu ya di rumah misalnya bilang lah dengan baik cece gak mau ngasih kemakan loh gitu atau apa pasti tau lah karena kalau kita itu ngasih pelajarannya itu masih dalam batas normal itu majikan gak apa-apa juga sih kan karena ada CCTV jadi mereka juga tau oh iya ini untuk mengajarkan anakku disiplin lah biar gak nakal gitu teman-teman jadi kita gak boleh juga memberikan pelajaran kepada anak majikan kayak di tempat umum ya sebenernya gak anak majikan aja sih anak kita sendiri juga gak bagus juga kalau kita memberi pelajaran itu di tempat umum gitu nah teman-teman langsung aja kita bahas satu persatu yang pertama aku bahas dari yang yang blood liar ya nah teman-teman sekarang kita langsung aja yang pembahasan dari suara BMI yang blood liar ini terjadinya di Bahrain gitu tapi sebenernya dia berangkatnya dari ke Dubai tapi dengan proses yang ilegal teman-teman nah sekarang langsung aja ya nah kita langsung aja ini 7 jam yang lalu teman-teman mengaku disiksa hingga hampir jadi korban blood liar majikanya TKW ini minta tolong dipulangkan sekarang kita press ya kita press suara BMI buruh migran ini close dulu ini close dulu nah ini mengaku disiksa hingga hampir jadi korban blood liar majikan TKW ini minta dipulangkan seorang TKW bernama Fitria membuat video tiktok yang isinya meminta tolong dan viral tenaga kerja wanita asal Karawang Jawa Barat yang sedang bekerja di Bahrain mengaku dirinya mendapat tindakan kekerasan dari majikan bahkan nyaris menjadi korban rudapaksa video viral itu pertama kali diunggah oleh akun media sosial DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya Pembaharuan Cabang Kabupaten Cianjur Ketua DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya Pembaharuan Cabang Kabupaten Cianjur Ali Hildan mengatakan Fitria menghubunginya melalui whatsapp ceritanya gini saya akan pembar hati dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia yang bersangkutan Fitria ini dia berusaha meminta bantuan kepada temannya dikasihlah nomor saya kemudian langsung whatsapp dengan saya dari informasi yang didapat Fitria ini diketahui diberangkatkan secara ilegal atau unprocedural ke negara penempatan di Dubai Uni Emirat Arab 2020 oh dia berangkat ini tujuannya ke Dubai tahun 2020 tapi dengan proses yang ilegal disana Fitria bekerja selama 1 tahun dan sudah 3 kali berganti majikan lalu mendapat perlakuan kekerasan fisik bahkan menurut dia sempat mau mendapatkan perlakuan asosila atau pemerkosaan dari majikan dalam komunikasinya itu Fitria meminta pulang ke majikan hingga akhirnya dipulangkan ke agensi pemberangkatannya saat dipulangkan pihak agensi malah membela tapi malah bukan membela tapi malah menyalahkan bahkan uang gaji yang 5 bulan dirampas oleh Madam Rose alasannya buat ganti visa terangnya bahkan kata Ali Fitria minta balik ke Indonesia akan tetapi malah dijual kembali ke agensi lain dan diberangkatkan ke Bahrain dan video yang menangis itu dibuat di Bahrain saat ini pihak keluarga Fitria akan melakukan segala upaya salah satunya dengan melaporkan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat pihak keluarga juga sudah berkomunikasi dari penjelasan Fitria agensi juga meminta 40 juta rupiah untuk bisa memulangkannya itu teman-teman jadi kita itu kadang yang legal yang melalui prosedur prosedur itu aja kadang maksudnya gimana ya itu aja kadang kita dapat majikan yang gak bagus kurang bagus gitu lah ya itu aja kita ngadunya kadang agak susah proses-prosesnya harus kesini dulu kesini dulu kesini dulu gitu ya apalagi ini dengan yang ilegal yang memang gak resmi teman-teman jadi harus hati-hati banget untuk teman-teman jangan ada iming-iming cepat berangkat atau apa-apa ini itulah pada akhirnya kayak begini jadinya gimana mau nyalain juga nyalain dia si mbak Fitrinya juga gak mungkin udah jatuh tertimpa tangga kan gak mungkin juga gitu ya ya dari kitanya lah jangan 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 gampang terpengaruh dengan iming-iming cepat berangkat gaji gede dan ini itu blablabla blablabla pokoknya jangan kita harus ngikuti prosedur mau sekarang itu ke Hongkong atau ketahuan lama ya sampai satu tahun yaudah ikutin aja prosesnya gitu jadi kita kalau ada apa-apa namanya orang kan gak tau kita nanti kena apa kena apa kita kan gak tau teman-teman ya mintanya berdoanya harapannya itu lancar sampai kita udah dapet uang udah punya simpanan dan udah punya simpanan uang dan balik lagi ke Indonesia kan gitu tapi kadang kan proses kan kadang kita gak tau ya kadang majikan baik kadang majikan kurang baik kan gitu nah sekarang kita beralih ke kita beralih ke yang ini ini si pembantunya teman-teman ini malah si pembantunya yang yang apa namanya yang yang ini dia ini pembantunya ini pembantunya yang mau intinya dia mau memberikan pelajaran sih tapi mungkin salahnya salah caranya salah di publik di tempat keramaian kalau begini kan kacamata orang hongkong atau orang lokal kan kiranya dia mengacuhkan atau mengabaikan si anak ini ini juga dari Indonesia teman-teman langsung aja ya dianggap lecehkan balita di muka umum seorang PRT dikecam nih jadi jangan sampai itu senjata makan tuan kita gitu teman-teman ya kalau emang gak suka jaga bayi ya jangan jaga bayi lah gitu ya kayak yang kemarin itu kalau gak suka jaga orang tua jangan jaga orang tua lah kalau gak suka anjing jangan jaga anjing banyak pilihan kok nah ini seorang PRT asing yang sedang ngomong anak balita diduga telah melakukan pelecehan terhadap seorang anak balita yang ditaksir berusia antara 2 sampai 3 tahun di sebuah trotoar di dekat kawasan RTHKK House Season Hill kemarin petang sekitar jam 6 ini baru kemarin teman-teman tangan 16 insiden tersebut direkam oleh seorang warga yang kebetulan melihat kemudian mengunggahnya ke grup sosial media ini warga lokal jadi kemarin ada udah ada apa namanya kayak udah ada pelajaran yang anak kemarin itu ya yang di langsung syarat gitu ya kenapa ini ada lagi kenapa ini ada lagi teman-teman tak ayal dalam waktu singkat unggahan tersebut langsung tersebar luas dan memantik reaksi publik di Hongkong publik mengancam lantaran mereka menganggap PRT asing yang sedang yang sedang bersama balita tersebut melecehkan dengan cara mempermalukan balita di depan publik atau dipermalukan juga anak 2-3 tahunnya gak ngerti apa-apa lah semula pengunggah mengira balita tersebut sedang terjatuh ke trotoar dan pengunggah kemudian mendekat dan langsung mendengar bahwa PRT asing tersebut sedang ternyata sedang menghukum si balita dengan meminta maaf sambil bersujud nah nanti videonya aku lihat di sini ya ini ada video cuplikan videonya ini kalau orang tuanya lihat juga kalau aku yang jadi orang tuanya juga aku gak terima teman-teman sama aja kan nah coba kalian ya ini kuliatin dia kayak bersujud kayak gini anak 2-3 tahun ini dia kan gak gak ngerti apa-apa dipermalukan apa dia juga gak malu dia juga gak tahu salah dia apa juga dia gak tahu kan teman-teman kemarin udah ada udah ada apa namanya udah ada pelajaran itu anak yang langsung disyarat gitu ya yang emang katanya dia gak suka anak kecil ya kalau gak suka anak kecil gak usah jaga anak kecil kalau gak suka orang tua gak usah jaga orang tua kalau gak suka anjing jangan jaga anjing kalau gak usah masak gak usah ambil job masak udah gampang banyak pilihan teman-teman gitu yang penting apa kita tuh apa ya harus jaga diri lah jangan sampai kayak ini ini kan kayak senjata makan Tuhan sih dia melampiaskan kayak gini tapi ada warga lokal apesnya dia ada warga lokal yang yang mengusut apa yang memvideo dia lewat lewat kamera lewat HP sekarang itu HP itu sangat apa namanya sangat hati-hati teman-teman kita harus sangat berhati-hati teman-teman dan yang yang kemarin itu yang kasus di kayak di jamba kayak digini hempaskan gitu kan ada CCTV di rumah ya jadi masa Allah sekarang harus berhati-hati sendiri gak tau gimana gitu semoga aku juga gak ada apa-apa sampai nanti aku pulang sampai aku udah gak kerja lagi disini teman-teman amin ya Allah amin semoga kita selalu diberi kesehatan diberi kesabaran kita menjaga orang tua yang jaga orang tua sabar sabar jaga orang tua yang jaga anaknya sabar dengan anaknya yang jaga anjingnya sabar dengan anjingnya dah gitu aja teman-teman jadi teman-teman ini dulu video dari aku tetap semangat musim dingin jangan lupa hati-hati perut harus selalu isi jangan sampai kosong nanti kita cepat masuk angin atau angin masuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati